Hal-hal penting dalam penggunaan pesticida alami Jika Anda telah membuat sendiri mikroorganisme, pupuk cair dan Anda harus berhasil membuat pesticida alami Tapi selalu lebih berhati-hati ketika segala sesuatunya terlihat baik Pestisida alami dapat menyebabkan masalah konsentrasi Di mana larutan yang terlalu kuat dapat merosak tanaman atau tanah Atau terkadang menyebabkan masalah pada tanaman tertentu Ingatlah bahwa baik dan buruk adalah satu Perhatian terbesar harus diberikan pada masalah konsentrasi ini Jadam sulfur, CWA dan larutan herbal jadam Semuanya dapat menyebabkan masalah konsentrasi bila diterapkan terlalu kuat Jadam memberikan perdoman dasar Tetapi ada begitu banyak variable Dengan mempertimbangkan perbedaan musim, lingkungan, tanaman tertentu, cuaca dan lain-lain Bahwa pada akhirnya itu terserah petani Untuk memverifikasi keamanannya Setiap kali Anda membuat JNP Selalu uji di area kecil sebelum menyemprotkan ke seluruh bidang Anda Selalu uji di area kecil sebelum menyemprotkan ke seluruh ladang Anda Ini sangat penting jika Anda akan menggunakan pesticida alami bersama dengan pesticida kimia Petani sendiri bertanggung jawab atas masalah konsentrasi Air yang baik sangat penting hanya ketika pesticida membasahi target sepenuhnya Ia akan mengendalikan hama dan tidak meninggalkan bekas pada buah atau daun Sifat pembasahan yang baik juga mengurangi stres konsentrasi Anda harus berhati-hati untuk membasahi target sepenuhnya dan merata agar tidak meninggalkan bekas Ini penting dalam menghasilkan kualitas tinggi Kualitas air memainkan peran penting dalam menentukan daya pembasah pesticida Anda harus menggunakan air yang baik CWA adalah bahan utama pesticida alami CWA sangat dipengaruhi oleh kualitas air Sama seperti sabun tidak menghasilkan gelembung dalam air sada CWA akan berkinerja buruk jika dicampur dalam air sada Air sada adalah air dengan kandungan CA, MG, dan FE yang tinggi Anda harus melakukan tes air sebelumnya untuk memastikan bahwa air yang Anda gunakan untuk pesticida itu lunak Anda dapat melakukan tes terhana dengan CWA Masukkan beberapa tetes CWA ke dalam air Air akan tetap cernih jika airnya lunak Ini menghasilkan banyak busa saat dikocok Jika air terdapat banyak bui dan cernih Berarti air itu optimal untuk digunakan sebagai pesticida Demikian juga sebaliknya Jika air menjadi keruh seperti susu Berarti itu tidak optimal untuk digunakan sebagai pesticida Kekuatan pembasah air juga dipengaruhi oleh air yang berkualitas Pemilihan air juga penting dalam pesticida sintetik Jika Anda tidak dapat menemukan air lunak di sekitaran Anda Gunakanlah air hujan Kumpulkan air hujan 30 menit setelah hujan mulai Hujan 30 menit pertama mengandung banyak polutan Jadi buanglah saja Air hujan adalah air lunak yang khas Apakah air mencuci pakaian dengan baik Dan kulit Anda juga terasa halus setelah dicuci di dalamnya? Jika mengumpulkan air hujan tidak mudah bagi Anda Saya sarankan dengan softener air Softener air memiliki resin penukar ion di dalamnya Ketika air melewati Ion positif seperti CA, Mg, dan Fe dihilangkan Ada banyak perangkat seperti itu yang harus dijual di internet Softener air banyak digunakan untuk membuat air keran Public sauna, sistem boiler di gedung-gedung besar, dan lain-lain Semprotkan pesticida saat lembab Pesticida alami kurang beracun dibandingkan pesticida kimia Anda harus menggunakannya dengan terampil untuk hasil terbaik Pada hari yang cerah dan kering Pesticida akan langsung menguap dan memiliki efek pengendalian hama yang minimal Semakin tinggi tingkat kelembapan di udara Semakin lama pesticida akan tetap berada di target Berlaku untuk pesticida kimia juga Ada anggapan umum bahwa tidak baik menyemprot pesticida saat ada embun pagi Tetapi sebaliknya, pesticida alami bekerja lebih baik saat ada embun Ada embun berarti kelembabannya hampir 100% Sehingga pesticida akan sangat lambat menguap Selanjutnya, tubuh kutu daun dan tungau tidak memiliki embun Pesticida perlu melapisi target agar efektif Untuk meningkatkan daya pembasahan Anda harus menggunakan air lunak Semakin banyak CWA yang Anda tambahkan Semakin banyak daya pembasahan yang dimilikinya Contoh CWA yaitu 0,5 liter CWA Dicampur dengan 500 liter air Jika Anda menyemprotkan pesticida pada kondisi yang jelas dan kering Pesticida yang telah mencapai target akan segera menguap dan hilang Jika Anda menyemprotkan dalam kondisi lembab dan berawan Pesticida akan tetap pada sasaran untuk waktu yang lama Dan bahkan jika hama bergerak Pesticida akan tetap ada di mana-mana Lakukan tes konsentrasi Tidak ada pesticida yang bebas dari masalah konsentrasi Bahkan air tidak diberikan terlalu banyak akan membahayakan tanaman Setiap kali Anda menggunakan pesticida baru Lakukan jikonsentrasi Di tempat kecil untuk memastikan keamanannya Dan kemudian memperluas aplikasi ke seluruh bidang Kadang-kadang bisa terjadi Pembasahan dan penggubalan pesticida yang lemah Yang menyebabkan stres konsentrasi Bintik dengan tetesan adalah Di mana tanda tertinggal Dan di mana ada konsentrasi yang kuat Air sangatlah penting Masalah konsentrasi datang dalam beberapa bentuk yang berbeda Pertama, lapisan tidak rata menghasilkan konsentrasi yang lebih tinggi di berbagai titik Dan dengan demikian menyebabkan masalah konsentrasi parsial Kedua, pesticida dan tanaman tidak cocok Bintik-bintik coklat dapat terbentuk di tepi daun dan buah Masalah yang timbul dari campuran dengan pupuk cair atau pesticida kimia Dalam kasus pertama dan kedua Anda dapat memeriksa keberadaan masalah setelah 2-3 hari setelah pengujian Kasus ketiga lebih sulit Dibutuhkan berminggu-minggu untuk akhirnya mengamati masalah Selalulah berhati-hati dalam menggunakan pesticida Cara mencampur pesticida Untuk membuat 500 liter Pertama-tama masukkan 300 liter air ke dalam wadah Masukkan bahan JWA, JS, JHS dan lain-lain Satu persatu Aduk setiap kali Anda menambahkan satu Terakhir tambahkan air untuk membuat 500 liter Dan aduk sekali lagi Jika Anda menyampur JS dan JWA yang tidak diencerkan bersama-sama Akan terjadi pembekuan Dalam cuaca dingin, bahan cenderung lambat laru Sehingga aduk lebih merata Selalu campur pesticida tepat sebelum aplikasi dan tidak meninggalkan sisa Untuk penggunaan selanjutnya Khususnya jika larutan mengandung JS Jika Anda menggunakan sisa kemudian Mereka dengan mudah membuat stres konsentrasi 500 liter pesticida dapat diterapkan untuk area 0,33 hektare Tapi ini bisa sangat bervariasi Sesuai dengan ukuran, tanaman, ruang tanam, dan lain-lain Berikut adalah beberapa poin penting yang harus Anda ikuti Dalam menggunakan pesticida alami Ambil sampel air dan lakukan tes dengan JWA Periksa apakah airnya benar-benar basah Lakukan tes pencampuran Jangan gunakan jika menggumpal atau mengurangi busa Semprotkan pesticida saat lembab Saat mencampur bahan dengan air Jangan mencampur bahan yang tidak diencerkan menjadi satu Selalu campurkan satu persatu ke dalam air terlebih dahulu Lakukan tes konsentrasi parial sebelum melamar ke seluruh bidang Pesticida alami bisa dicampur dengan pesticida kimia Tetapi lakukan uji konsentrasi Habiskan pesticida yang Anda buat untuk pesticida alami Jangan gunakan wadah yang digunakan untuk menampung pesticida kimia Jika Anda memelihara lebah Jika Anda memelihara lebah Kunci sarangnya sebelum disemprotkan Jika Anda segera menyemprotkan pesticida jadam Cucilah sebelum dimakan Mencuci tidak diperlukan untuk memanen Selalu berhati-hati untuk menyaring input Seperti CHS Selalu berhati-hati untuk memanen